Intro Ya sebelum kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu kita akan tampilkan ini pertanyaan yang sudah muncul dari pemirsa TV One yang sudah sempat kami rekam sebelumnya. Silahkan kita saksikan dulu. Apakah didapuknya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI merupakan suatu langkah cari aman dari Presiden Jokowi? Kalau melihat polemik ini aku ingin bertanya ya apakah ada niat Jokowi setelah jadi Presiden pindah ke partai PSI dan ada gak agenda khusus dia dibalik pemilu 2024 ini karena menerjunkan Kaisang ke PSI? Ini sebenarnya yang bisa menjawab ya Pak Jokowi sendiri ya tapi mungkin nanti PSI bisa bantu jawab Pak Jokowi udah mulai nitip-nitip gak nanti kalau saya udah gak jadi Presiden saya gabung di PSI jadi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina gitu. Iya ini dari tadi saya lihat diskusinya dan pertanyaannya terutama pertanyaannya ini adalah pertanyaan what if gitu. What if Kaisang betul-betul adalah titipan dari Pak Jokowi gitu. Itu persepsinya? Ini aja ya enggak ini aja sebenarnya sesuatu yang sampai sekarang kita gak bisa buktikan apa-apa. Memang betul bahwa Mas Kaisang itu anak Pak Jokowi dan memang betul kami pun juga gak keberatan ya ketika Mas Kaisang ketua umum kami itu diasosiasikan dengan Pak Jokowi bahkan sebelum Pak Jokowi sorry sebelum Mas Kaisang bergabung dengan PSI ya kita itu sudah apa ya istilahnya sudah menggaungkan sesuatu yang kami sebut Jokowi semategak lurus dengan Pak Jokowi gitu kemudian Mas Kaisang bergabung tapi kita kadang-kadang. Jadi benar tadi analisanya Prof Lely bahwa ini cangkang-cangkang yang dibentuk oleh Pak Jokowi ini. Enggak juga kadang-kadang dengan bergabungnya Mas Kaisang ini semuanya seolah-olah adalah arahan Pak Jokowi tapi kita sering lupa bahwa Mas Kaisang ini adalah manusia dewasa. Sebentar tidak salah akhirnya publik melihat ini arahan Pak Jokowi ketika di pidatonya Kaisang menyebutkan saya sudah mendapatkan restu dari Presiden saya sudah ngomong. Oh ya pastilah itu kan bapaknya sendiri. Presiden juga ngomong Pak Jokowi juga ngomong. Saya masuk ke politik juga minta restu dulu sama bapak saya. Saya ke politik juga minta restu dulu sama om dan tante saya itu sudah pasti. Dan ini kan hubungannya adalah familial. Tapi begini Mas Kaisang ini adalah makhluk dewasa. Beliau itu adalah makhluk otonom yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Nah ini yang masyarakat banyak lupa ya bahwa seolah-olah karena beliau adalah anak Presiden maka semua gerak langkahnya itu adalah gerak langkah Presiden. Nah ini yang harus diingat lagi bahwa Mas Kaisang itu bukan tanaman ya. Beliau itu bukan objek pasif. Beliau itu adalah subjek yang aktif. Bahkan bergabungnya Mas Kaisang ke PSI itu dikarenakan beliau ingin anak muda itu di politik menjadi subjek yang aktif. Bukan objek politik yang pasif. Nah hal inilah yang harusnya sebenarnya ditonjolkan gitu. Bahwa kami berkomunikasi dengan Pak Jokowi itu sudah pasti. Ya komunikasi kami dengan Pak Jokowi itu intens ya. Juga Mas Kaisang sudah pasti lah komunikasi sama bapaknya gitu. Betul, artinya gak salah juga kalau publik menganggap ini sebagai siapang yang disiapang oleh Pak Presiden. Cuman kami ingin membuka lembaran atau perspektif berikut ya. Bahwa Mas Kaisang ini adalah manusia dewasa. Beliau ini adalah Gen Z. Gen Z, millennial itu ada kemiripan. Bahwa kami ini menganggap hanya kami yang mengerti apa mau kami. Biarkan kami menentukan sendiri masa depan yang kami inginkan. Dan itulah Mas Kaisang. Kalau itu saya gak bisa deny karena memang kalau Gen Z, millennial itu ya Prof ya. Mereka tidak cenderung kepada hasil, tidak berproses. Jadi wajar aja dua hari jadi anggota terus jadi ketua umum. Di hari ketiga gitu kan ya. Jadi gak ada prosesnya itu kan. Sebenarnya prosesnya ada. Sebenarnya prosesnya ada. Jadi itu namanya Sim Salabim. Oh Sim Salabim gitu ya. Makanya itu kan sesuai dengan konsep partai millennial. Kan millennial itu kalau kita lihat resettle itu suruh serba instan gitu ya. Sebenarnya proses itu ada. Jadi jam 3 itu ketua DPW kami 38 provinsi. Itu sudah berkumpul di DPW. Sorry di DPP ya. Aklamasi. Mereka mendukung Mas Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerja berugiring. Yang kemudian hasil dari aklamasi ini di SK-kan oleh ketua Dewan Pembina kami. Yang kemudian hasil SK ini dideklarasikan di Kop Darnas yang ditayangkan jam 7. Artinya dari jam 3 sampai jam 5. Para ketua DPW ini sudah menyampaikan aspirasi dari arus bawah. Dan semuanya aklamasi setuju Mas Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerja berugiring. Iya sekilat itulah prosesnya. Ya itulah namanya proses demokrasi yang gak bertele-tele dan substansial. Sedikit keluar. Jalannya mulus. Gak sesuai dengan gen millennial itu prov. Tanpa proses. Di Partai Anak Muda ada aklamasi itu menurut saya menghibahkan gitu loh. Anak muda itu kan kritis. Kalau penting sukanya berbeda gitu. Tiba-tiba ada aklamasi di Partai Anak Muda bagi saya itu menghibahkan. Soalnya anak presiden kali bang gitu. Ini saya sebut aklamasi. Kalau memang ada DPW yang gak setuju pasti besok beritanya udah naik. Nyatanya memang sebuah DPW setuju. Dan inilah proses demokrasi yang gak bertele-tele dan gak birokratis. Bro Dede ini saya pengen nanya penasaran. Itu yang di dalam PSI itu gimana rasanya ya? Yang udah berdarah-darah dari bawah tiba-tiba ketua muncul. Loh ini adalah suntikan darah segar yang bagus. Kami gak bisa bohong ya. Dengan masuknya Mas Kaisang ada insentif elektoral. Kami gak bisa bohong. Pada saat Mas Kaisang deklarasi misalnya ya. Itu yang tercatat ada 137 organ relawan Jokowi. Yang datang 200 organ relawan Jokowi. Oke. Jadi terjawab ini ya. Yang datang ke deklarasi. Yang datang ke dekat. Jadi begini Mbak Agi. Kami gak bisa bohong ya. Bahwa ada suntikan elektoral yang bagus dengan bergabungnya Mas Kaisang. Oke oke. Tapi kalau kami dibilang menghianati proses demokrasi. Ini adalah keliru total. Justru inilah proses demokrasi yang substansial. Dan gak bertele-tele. Ini saya gak bingung. Sebentar. Demokrasi itu dimana? Dua hari jadi anggota terus jadi ketua. Sangat demokratis. Yang sebenarnya dan menarik keterangan itu lengkap. Artinya kenapa jagoan-jagoan PSI itu keluar. Seperti Guntur, Tamara, Rian. Itu ikonnya PSI. Rupanya memang mempersiapkan Kaisang mau masuk. Gitu loh. Ketua fraksinya itu juga keluar. Pindah ke PAN. Itu lengkap ceritanya gitu loh. Jadi jangan cerita. Kenapa kalau sebagai politik senior Bang Panda melihatnya kenapa? Lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja. Artinya orang itu yang membesarkan PSI. Orang itu ikonnya PSI. Ada apa dalam waktu yang relatif singkat? Oh rupanya karena Kaisang masuk. Kira-kira begitu lah. Gak usah ditanggapi. Kita kembali lagi ke tema kita ini ya. Artinya Bang Panda mau mengatakan. Orang-orang ini dia punya feeling. Bahwa partai ini akan tanda kutip diserahkan kepada Kaisang. Kira-kira begitu lah. Oh sudah ada. Mungkin begitu. Boleh saya ini ya. Diserahkan? Enggak, enggak. Jadi kalau diserahkan ini menarik nih. Diserahkan dalam tanda kutip. Cangkangnya Pak Jokowi ini jadi nyambung nih. Benar begitu PSI? Enggak ada hubungannya. People come and go. Maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk. Dan yang masuk juga bukan cuma Mas Kaisang. Beberapa bulan sebelum Mas Kaisang itu masuk. Ada juga yang masuk itu adalah misalnya. Pengacaranya Eliezer ya. Tapi gak bisa jadi ketua umum langsung gitu ya. Karena dia gak ada suara dari bawah, dukungan dari bawah. Yang kedua adalah seorang doktor dari Belgia. Ahli ilmu pertanian. Nah cuma kan yang kayak gini-gini kan biasanya gak tersorot. Nah ini Mas Kaisang ini tersorot memang. Dia ada ya ibaratnya bright side dan juga ada dark side-nya. Bright side-nya adalah kami mendapatkan insentif elektoral. Ya jadi bikin yang dikejar dari Kaisang sebagai ketua umum. Tapi dark side-nya, dark side-nya proses dua hari ya. Untuk kami mengeruk aspirasi dari bawah ini. Ini seolah-olah dianggap gak ada hanya karena Mas Kaisang ini anak presiden. Justru saya agak kasian sama Mas Kaisang. Hanya karena beliau adalah anak presiden. Sehingga apa yang telah dicapainya, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari Mas Kaisang itu terpilih loh. Empat puluh anak muda paling berpengaruh versi fortune. Bahkan beliau itu peringkat lima belas. Tapi siapa yang melihat ini? Orang melihatnya beliau anak presiden. Gak pertanyaannya, kalau bukan Kaisang yang masuk. Apakah bisa misalnya, Dede Uki baru masuk jadi ketua umum gak? Semuanya bisa saja. Asalkan harus beruang menginginkan itu. Jadi begini ya. Kalau saya lihat, menjadi ketua partai saat ini, masa ini, dia mesti punya uang banyak. Oh gitu? Omong kosong. Maksudnya Bang Panda nih Kaisang uangnya banyak berarti. Harus punya uang banyak membiayai organisasi ini. Oke. Saya pengalaman dengan Zainuddin MZ, ketua PBR. Dia teman akrab saya, dia cerita ke saya. Saya gak sangka rupanya partai ini butuh uang banyak. Selama ini dia yang dapat duit. Iya kan? Aku ke daerah, aku harus keluar dana. Aku udah, aduh kiai. Kalau tahu begitu tinggalkan lah itu partai. Gak cocok itu. Artinya pengakuan dia bahwa mengeluarkan dana itu tidak bisa dihindari. Gitu loh. Gak artinya maksud aku, memimpin partai itu tidak semudah seperti cerita teori-teori yang apa tadi. Ada pakem-pakem yang tidak bisa dihindari. Sama dengan Jan Farid. Kenapa Bang Ray? Kalau di Indonesia iya. Sama dengan Jan Farid, teman saya. Mimpin P3. Dia cerita sama saya pengeluaran-pengeluaran dia yang begitu besar. Terus saya bilang ke dia, memang ibu pedagang, ngapain kau ikut? Di politik. Gitu loh. Ini testimoni-testimoni yang mereka memimpin partai tidak bisa dihindari. Bang Manda, artinya bisa jadi Kaisang jadi ketua umum partai. Mungkin memang amunisinya udah kuat. Kalipun dipundi keuangan. Ini juga harus terbuka, apa iya? Gitu loh. Kayak silah yang tahu nanti ya. Sebetulnya gak juga. Sebenarnya tanpa Kaisang pun, tanpa Mas Kaisang ya. Apalagi tanpa sebelum Mas Kaisang ini kita angkat menjadi ketua umum. Sebenarnya PSI juga sudah running dengan baik. Artinya PSI itu sudah meninggalkan cara-cara lama. Dimana misalnya anggota DPR RI itu ditarikin gajinya sekian persen. Di PSI gak ada itu. Cara-cara lama misalnya ketua umum adalah orang yang dompetnya paling diboncosin. Di PSI udah kita tinggalin cara-cara begitu. Di PSI ini kita pakai cara crowdfunding. Di PSI kita pakai cara fundraising misalnya ya. Dan itu sudah kita lakukan semenjak 2018. Dan beginilah secaranya supaya partai politik itu betul-betul menjadi milik punggung. Yang kita sampaikan ini gak perlu ditanggapi. Gitu loh. Gak, gak, gak perlu. Bang Panda yang saya butuh. Bukan saya cuma kasih tau ada pengalaman dari Nudin NJ. Ada pengalaman ini, ini catatan-catatan aja. Mudah-mudahan tidak dialami oleh ketua umum PSI nanti. Cuman juga ada pengalaman dari Barack Obama loh. Tim beliau itu masuk ke stasiun-stasiun MRT buat fundraising. Dan inilah cara politik pembiayaan partai politik yang modern. Gak selamanya kita ngambil uang dari DPR, mendesak anggota DPR untuk masukin uang ke kita. Jadi sebenarnya kalau makin jauh kita bicarakan. Kita balik lagi. Bukan makin jauh yang aneh-aneh. Saya balik lagi. Nanti saya mau beri ke Bang Panda. Mereka yang paling berjasa membesarkan PSI, menjadi ikon daripada PSI, kok keluar? Tapi udah gak usah ditanggapi lah. Kita balik lagi ke tema kita nih Bang Panda. Kalau tadi Bang Re bilang ini ada seperti bukan konsolidasi, tapi lebih ke persaingan di dalam keluarga, kompetisi di keluarga. Tapi juga jadi tanda tanya nih, PDIP itu kan rumahnya Pak Jokowi. Sekarang anak bungsunya jadi ketua umum partai lain. Bagaimana PDIP melihat ini? Tapi nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali saat lagi. Terima kasih.